musisi yang akrabisapat Candil ini memiliki nama lengkap Dian Dipacandra lahir di Bandung pada 24 Agustus tahun 1974 Candil menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 2 Bandung dan melanjutkan kuliahnya di kampus ITB dengan mengambil jurusan seni rupa di kampus tersebut Candil bersama rekan-rekannya membentuk sebuah band yang digawangi oleh Koko dan Denar pada gitar mulek pada bas esi pada keyboard dan hayam pada drum resmi berdiri pada tahun 1994 selanjutnya Candil dan kawan-kawan aktif mengisi setiap jadwal bermusik mereka melalui kafe kampus dan acara festival musik yang diadakan di kota Bandung dengan membawakan lagu-lagu bergenre pop rock jazz dan dan lain-lain memasuki tahun ke-9 di tahun 2003 serius mendapat kesempatan rekaman dan memberi judul album perdana mereka roks banget dan jangan percaya tahyul sebagai hits pilihan sangat disayangkan album tersebut tidak diminati publik menyadari kegagalan penjualan album tersebut di tahun 2004 secara serius Candil dan kawan-kawan menggarap album kedua mereka yang rilis pada tahun 2005 dari hasil keseriusan penggarapan itu akhirnya serius mengebrak dunia musik rock tanah air dengan menebar lengkingan Candil ke seluruh pelosok negeri melalui hits andalan mereka berjudul rocker juga manusia lagu tersebut dibuka dengan sentuhan vokal Candil yang lembut melewati baik pertama dan kedua disusul ref dan lengkingan panjang sang vokalis memasuki ending tembang tersebut mendapat respon yang baik dari pecinta musik tanah air di tahun 2006 serius memperoleh penghargaan anugerah musik Indonesia ke-10 sebagai kategori kolaborasi terbaik dengan tema selera satu dekade prestasi demi prestasi raih setiap jadwal demi jadwal konser diisi hingga akhirnya memasuki tahun 2008 Candil resmi meninggalkan serius dan meramaikan kanca musik rock Indonesia dengan bersolo karir dan berkolaborasi dengan beberapa musisi seperti Saikoji dan Peter Pan beberapa tahun terakhir ini untuk mengisi kegiatan bermusiknya Candil membentuk band derokalisasi dalam menyeluruhkan bakat dan warna-warni sang vokalis dalam bermusik walau tidak lagi bersama serius namun lengkingan khas Candil selalu mengingatkan publik tentang band yang pernah digawanginya itu dalam setiap event yang diisi olehnya seolah tidak puas penonton selalu menanti aksi Candil dalam menjangkau nada-nada tinggi pada bagian-bagian akhir setiap lagu yang dibawakannya selain aktif dalam bermusik rocker yang semasa SMP penasaran dengan teknik vokal Excel Ross tersebut melebarkan sayapnya ke dunia acting dan membintangi beberapa film diantaranya Tariks Jabriks Laskar pemimpi selendang rocker dan masih banyak lagi dibalik lengkingannya yang sangar Candil ingin memberi pesan kepada publik bahwa di dalam hingar bingar musik rock yang keras terdapat personil musik yang cerdas akrab jenaka menghibur dan penuh cinta baik melalui musik maupun seni peran Candil adalah salah satu musisi yang memberikan karya-karya terbaiknya untuk Indonesia itulah biografi dari singkat dari seorang musisi bernama Candil jika ada hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi silakan berikan pendapat anda pada kolom komentar Thank you udah klik video ini salam rock'n'roll